31 warga Esgavatar yang saat ini tengah ditampung sementara di Barak Bantuan Korem 042 Geroda Putih. 12 orang di antaranya merupakan warga yang pernah berdoberisili di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Namun karena tidak lagi memiliki rumah dan harta benda di Tanjung Jabung Timur, mereka menolak untuk dipulangkan ke Kabupaten Pesisir tersebut dan lebih memilih untuk pulang ke kampung halaman mereka di Lampung. Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan mengirimkan 12 Esgavatar tersebut ke Bandar Lampung. Asisten satu sedda pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Sucipto, mengatakan 12 orang Esgavatar yang terdiri dari tiga kepala keluarga tersebut akan dikirim ke kampung halaman mereka di Lampung. Pemkap Tanjung Jabung Timur sendiri telah menyediakan armada bus untuk membawa mereka mudik. Pada umumnya, kesalahan keseluruhan yang tiga kakak dengan 12 jiwa ini tidak mau dibawa ke Tanjung Jabung Timur, tidak mau kembali di sini. Mereka minta dipulang ke daerah asalnya, yaitu di daerah Lampung. Lampungnya Lampung Tengah. Jelasnya mereka hanya menyampaikan bahwa dia tidak bergenda dan tidak mempunyai famili di sini karena asal dia tadinya dari Lampung. Untuk pemulangan warga Esgavatar dari Korem 042 Gorda Putih ke Lampung akan digawal langsung anggota TNI, Pori, Kesbangpol, Dukcapil, dan Dinas Perhubungan Tanjung Jabung Timur. Semua biaya akomodasi dan transportasi ditanggung oleh Pemda Tanjung Jabung Timur. Agus Rasau, Jambi TV